Intro Seorang petani diduga tenggelam saat memancing ikan di aliran sungai Curub Orok, desa Cimareme pada larang Kabupaten Bandung Barat. Korban dilaporkan hilang setelah pergi memancing sejak Kamis 20 Juli. Hingga kini belum ditemukan dan masih dilakukan proses pencarian. Heri, warga kampung Cikandang, desa Cimareme, kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, dilaporkan hilang setelah pergi memancing sejak Kamis 20 Juli. Korban yang merupakan seorang petani tersebut diduga tenggelam di aliran sungai Curub Orok. Menurut warga, saat sang istri akan mengantarkan makanan, korban tidak ditemukan di tempat pemancingan. Namun yang ditemukan hanya pancingan milik korban, serta topi yang berada di sungai. Selain itu, terdapat bekas serodotan di bibir sungai yang menimbulkan kecurigaan korban terjatuh ke sungai. Petugas BPBD Kabupaten Bandung Barat yang mendapatkan laporan langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan pencarian karena korban diduga kuat tenggelam di lokasi tersebut. Proses pencarian korban menggunakan alat seadanya, yang ini dengan menggunakan ikatan tali tambang, kemudian menyelam ke dasar aliran sungai di titik pertama kali korban tenggelam. Korban makan siang ternyata sudah tidak ada dan hanya diketahui ada jorannya saja. Setelah itu melaporkan kepada Bapak RT setempat, yaitu warga kami RT 3 RW 8 Desa Cimareme atas nama korban Heri. Mungkin itu saja sampai... Berarti sampai sekarang proses pencarian masih berlanjur atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini, baik dari TNI, KORI, BPD, dan ambulan yang ada di Desa Cimareme, serta masyarakat RT 03 dan 04 membantu evakuasi untuk mencari kobar. Sampai saat ini korban belum diketemukan. Jadi kesulitan buat pencarian? Kesulitan buat pencarian, satu. Kita tidak ada saksi utama. Hanya ditemukan pancing dan topi yang diperkirakan dia jatuh di sini sekitar hari kemarin ya? Iya. Kemarin hari Kamis jam 12. Saat keluarganya mau ngasih makan siang, ternyata di tempat yang biasa itu tidak ada. Nah, tapi setelah dicari-cari, di sini ketemu pancing dan topi. Cirinya hanya itu saja. Terus informasi dari... Saya tadi dapat terima laporan dari Bin Mas dan Mbak Binsa, sekitar jam 15 saat saya ada di Pataruman itu Batu Jajar, bahwa ada orang yang tenglam di sekitar Curugorok. Kesulitan. Sementara, satu BPP ini tidak ada peralatan ya. Kita ada kemungkinan nanti minta ke bantuan Basarnas. Sudah kontak was ke Basarnas? Saya harus investigasi dulu lapangan, apa yang diperlukan. Baru nanti saya laporkan ke Basarnas, dan keluarganya harus lapor ke polisi dulu, karena ini sudah 24 jam. Berarti sudah masuk orang hilang. Dan titik awalnya di sini. Dikarenakan keterbatasan alat, serta kondisi air sungai yang berwarna hitam pekat, pencarian korban belum membuahkan hasil. BPBD akan berkoordinasi dan meminta bantuan Basarnas untuk mengirimkan personil serta peralatan lengkap untuk pencarian. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan melaporkan.